Inilah sosok korban penembakan oleh orang tidak dikenal di Jalan Cemara 3 No. 7, Padang Sari, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah pada Senin 18 Juli 2022. Diketahui korban bernama Rina yang merupakan istri anggota TNI. Perempuan berusia 34 tahun itu saat ini dilarikan ke rumah sakit Hermina Banyumanik, Semarang untuk menjalani perawatan. Dikabarkan, seorang security yang sedang berjaga ketika dimintai keterangan mengatakan korban masuk ke rumah sakit sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Sosok istri prajuri TNI yang menjadi korban penembakan itu masih dalam penanganan tim dokter. Diketahui, ada juga beberapa anggota TNI yang berjaga di pintu masuk rumah sakit. Diberitakan sebelumnya, berdasarkan rekaman CCTV, korban ditembak di depan rumahnya seusai menjemput anaknya pulang dari sekolah. Pada rekaman tersebut, terlihat ada dua pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku memaju kendaraannya dengan kencang saat melakukan penembakan. Saat itu, korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul menggunakan tas anaknya saat pelaku kabur. Namun, pukulan itu tidak mengenai pelaku. Saat pelaku kabur, korban sembari memegang perutnya bergegas masuk ke rumah. Sampai saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!